Halo sahabat bonsai, selamat datang kembali di channel Fata Nugrah Hari ini kami, saya dan Pak Degun akan mempersiapkan pohon-pohon untuk kontes nantinya kita langsung saja lihat seperti apa ayo ini dia Intro Ya, untuk pohon pertama ini ada Lohansung di pohon Cincuang ini pohonnya seperti ini kita akan bersiapkan ini buat kontes bulan September nanti ini udah lumayan tinggal kita rapikan-rapikan sedikit Nah, untuk Lohansung Cincuang ini di Indonesia masih sangat sulit karena pohon ini istilahnya di dalam kondisi ekstrim susah untuk bertahan di Indonesia dan masih sedikit di Indonesia yang jadi pohon ini untuk kontes apalagi nah, kalau di Indonesia sendiri ini pasar untuk bonsai yang siap tempur kontes large seperti ini ini berkisar di antara 80 juta sampai 95 juta karena memang sudah siap kontes dan sulit untuk membuat seperti ini mereka kerja saya oke, jadi kita hari ini mau ada talk show singkat bersama trainer yang sudah sangat profesional dari Ruby dari Bekasi Pak Gun, Pak Negun kalau panggilannya ya Pak, kira-kira kalau kontes itu kenapa pohon itu harus dipermax di sedemikian rupa sih Pak kalau mau kontes itu? ya kalau apapun kalau apa namanya untuk kontes pasti harus kita persiapkan supaya bisa maksimal contohnya di kontes-kontes tidak bonsai pun seperti itu kontes kecantikan pasti harus olahraga harus proporsinya harus kena badannya dan lain-lain di bonsai juga seperti itu nanti mungkin harus kita rapikan potnya harus kita bersihkan harus batangnya harus kita bersihkan supaya kotoran-kotoran yang ada di pohon yang ada di pot itu kita bersih dan tampilannya kita berima iya seperti itu saya juga setuju ya karena seperti halnya kayak ada olimpi, ada olahraga ada fashion show kecantikan kita kan pasti akan mempersiapkan dulu ya entah olahraga entah kita permak muka skincare-an seperti itu lah sama kayak bonsai seperti itu ya kalau ini namanya Beringin Filipin kan Beringin ada cukup banyak ya ada Beringin Kimeng ada Arjuna nah ini salah satu jenisnya namanya Beringin Filipin sudah siap kontes siap tempur dari perbatangan dari perbatangan juga sudah mantap sekali akar sudah mencengkram bagus batangnya juga ranting-rantingnya sudah main semua di semua sisi sudah mantap sekali ini masuk kelas large kalau di Indonesia pasarnya sudah di atas 40 juta itu bergantung tergantung orang yang seperti apa yang menjual ini juga ada buah-buahnya kan kecil kalau mungkin di kamera nggak kelihatan ya ini saya bikin masih ada buahnya kami bikin masih ada buahnya agar ada kesan istilahnya pohon yang sedang berbuah lah gitu kita masih sisakan beberapa cabang-cabang yang masih belum kami potong tujuannya nanti agar saat kontes akan ada cabang baru sedikit yang tumbuh lah mengisi kekosongan cabang yang belum ada tadinya karena kontes masih sekitar 3 minggu 3 minggu lagi dan itu waktu yang cukup lah untuk menumbuhkan cabang sedikit gitu jadi agar ruangnya agak terisi sedikit seperti itu ini juga saya sisakan sedikit sedikit lah masih yang daun-daunnya tujuannya sama agar nanti ada mengisi ruang kekosongan seperti itu oh iya pak kira-kira kalau persiapan kontes saat menjelang kontes itu berapa lama sih atau hamil berapa minggu atau berapa bulan pak sebelum mau kontes kita tergantung melihat pohonnya jadi kalau yang ideal sebetulnya 1 bulan atau 2 minggu itu yang paling ideal jadi pada saat kontes itu sudah kalau yang pakai daun ya sudah mulai daunnya mulai keluar yang ditambah ornamen-ornamen lumut lumutnya juga sudah tumbuh terus kalau yang mau di pruning total itu biasanya 2 hari 2 hari mau berangkat itu oh di apa di pruning total dicukur ya dicukur ya dicukur sampai habis daunnya kalau yang mau sambil bunder oke jadi soalnya kita mengasih jeda waktu agar nanti saat kontes itu sudah terbaik ya terbaik ya terbaik dan terima oke oke selanjutnya nah ini selanjutnya ini ada namanya anting putri nah untuk tanaman anting putri ini di Indonesia sangat banyak penggemarnya untuk anting putri karena ini istilahnya pohonnya cantik ya ada bunganya bunganya juga harum dan gampang tumbuhnya jadi di Indonesia orang banyak suka anting putri ini nah ini ini sudah siap kontes walaupun ukurannya belum belum terlalu besar tapi sudah sangat istimewa kalau menurut saya karena ada permainan lumutnya disini hijau hijau sudah sangat cantik nanti saya lihatkan terus perbatangan juga kokoh pencekram semakin ke atas semakin bagus dari percabangan ranting sudah performanya istimewa sekali lengkap karena kira dimensinya terisi semua nah ini waktu itu kontes Surabaya kami pernah ditawar oleh orang-orang Bali seharga 35 juta tapi kami belum kasih karena masih masih seneng lah ibaratnya masih itu karena ini juga kalau di pasar renang juga masih di atas 40 juta jadi kemarin ada yang tawar 35 juta orang Bali kami belum kasih seperti itu kita tata lumut secara enak dipandang mata sehingga ini menambah nilai jual juga untuk lumut ini karena tumbuh juga susah mempertahankan lumut juga susah terus disini juga permainan batangnya sudah rapi sekali akar juga sudah rapi nah sebenarnya tema pohon di saat kontes itu adalah tergantung bagaimana trenernya atau seniman bonsainya kadang-kadang ada bonsai ada pe bonsai yang lebih suka dia tipe bonsai yang gersang tidak ada daun ada yang suka daunnya banyak seperti itu jadi itu terserah pembuat bonsainya sendiri mau seperti apa nah ini kan saya saya cukur daunnya kami cukur daunnya kami pruning daunnya agar tujuannya nanti saat di kontes sudah ada tumbuh daun-daun kecil daun-daun muda itu kalau menurut saya saya lebih suka yang seperti itu sama kira-kira kalau bonsai ini apa saja yang dipersiapkan misalnya entah tanahnya atau rantingnya cabangnya itu apa saja yang dipersiapkan ya mungkin apa kita masih harus dipoles permukaannya harus dipasang rumut mungkin kalau perlu ya kan terus dikasih ornamen-ornamen supaya sesuai antara pohon dan di sekitarnya oke terima kasih ilmunya semoga nanti kita tetap terus bersama sama-sama bonsai ya iya iya oke sekian dulu untuk video hari ini sampai bertemu di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton apabila teman-teman suka dengan konten saya tolong untuk di subscribe di like dan di share agar semakin berkembang untuk bonsai kami dan juga untuk bonsai Indonesia dan jangan lupa seluruh kan kita jaya bonsai Indonesia